Halo, kembali lagi di channel Hari Nindo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kaya hidup, atau hal-hal unik lainnya. Menurut Stephen Hawking, fisikawan yang paling terkenal di dunia, setelah otak manusia bekerja untuk terakhir kalinya alias kematian bagi manusia, tidak ada hal lain yang menunggu manusia di alam lain. Tidak ada namanya surga atau neraka di mata manusia yang diklaim paling jenius ini. Bagi Hawking, otak manusia tak ubahnya seperti komputer yang akan berhenti bekerja saat komponennya rusak. Tidak ada surga ataupun kehidupan setelah mati bagi komputer yang rusak. Anggapan soal keberadaan surga itu hanyalah dongeng belaka, ujar Hawking. Menariknya, ada banyak ilmuwan selain Hawking yang percaya bila surga, neraka, dan yang paling utama Tuhan, itu nyata, dan bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Nah, berikut ini adalah ilmuwan dan teori kontroversial seputar Tuhan, surga, dan neraka. Namun sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian Hindu setiap harinya. Yang pertama adalah, rumus keberadaan Tuhan. Leonhard Euler adalah matematikawan sekaligus fisikawan terkemuka di Swiss. Pria yang lahir 15 April 1707 ini sangat tertarik dengan kalkulus, optik, dan astronomi. Euler dikenal sebagai ilmuwan sekaligus pemilik agama yang taat. Hal ini dibuktikan dengan kemenangannya mengalahkan filosof Atheist dari Perancis, Denis Diderot, di sebuah argumen soal keberadaan Tuhan. Selain Euler, Kurt Friedrich Godel, matematikawan asal Amerika yang lahir di Austria, juga menelurkan teorema tidak lengkap, yang menegaskan keberadaan Tuhan. Teori ini kemudian berkembang dengan dua bagian utama, yaitu kebutuhan dan peluang. Berdasarkan penelitian Universitas Stanford, teori Godel menyatakan bila Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Nah, secara otomatis kita mempercayai adanya Tuhan bila kita yakin di luar sana ada zat lebih hebat dari apapun. Oleh sebab itu, keberadaan Tuhan bisa dikatakan absolut. Yang kedua, Taruhan Pascal. Percaya Tuhan ada adalah pilihan terbaik. Blaise Pascal adalah filosof Perancis dari abad 17 yang teorinya soal Tuhan membuka pintu ke berbagai macam teori peluang. Teori itu bernama Taruhan Pascal atau Pascal Schweiger. Teori ini menyatakan bila mempercayai keberadaan Tuhan adalah hal terbaik dan bermanfaat bagi manusia. Bila kita disuruh mempertaruhkan hidup kita untuk mempercaya adanya Tuhan, jika salah pun kita tak akan mendapatkan apa-apa alias nothing tulus. Di sisi lain, bila dalam hidup kita memutuskan untuk tidak mempercayai Tuhan, bila kita benar dan Tuhan tidak ada, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, bila kita salah dan Tuhan benar-benar ada, maka neraka menanti kita. Pilih mana? Yang ketiga, DNA manusia bukti Tuhan ada. Francis S. Collins, ketua proyek penelitian gen manusia di tahun 2007, lalu menyatakan bila DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Dr. Collins mengungkapkan bila DNA adalah bahasa Tuhan dan perwujudan dari rencana Tuhan yang juga bagian dari alam. Gen manusia memang sangat kompleks dengan bagian data mencapai miliaran. Hal seperti ini tentu lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan dari Dr. Collins yang menguatkan argumennya. Antara lain, apa arti hidup? Siapa yang memulai alam semesta? Dan tentu saja, siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Yang keempat, pintu neraka di Kola Pada tahun 1999, ilmuwan Uni Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang yang sangat dalam 12 km di semenanjung Kola. Latanya ada di bawah Uni Soviet yang berpatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Lalu, lubang tersebut diberi nama Kola Superdipur Hole. Saat penggalian itu, ilmuwan menemukan keanehan geologi yang belum diketahui oleh manusia sebelumnya. Pengoboran lubang itu sendiri diakhiri saat suhu ujung lubang mencapai 180 derajat Celcius. Suhu yang panas, anomali geologi, serta suara-suara bawah tanah aneh membuat perkembangan teori konspirasi tentang adanya neraka di bawah tanah tempat kita berdiri. Tetapi, mungkin neraka memang ada di dalam bumi. Sebab, berdasarkan penelitian organisasi geologi Eropa di tahun 2013, terungkap bila suhu inti bumi bisa sepanas permukaan matahari, yakni 6000 derajat Celcius. Dengan suhu sepanas itu, bukan hanya manusia yang akan meleleh. Batu perlian pun akan lumer seketika. Cukup mirip dengan gambaran neraka bukan? Yang kelima, temukan surga saat koma Tahun 2008 jadi tahun penderitaan sekaligus pencerahan bagi dokter berdasara dari Universitas Hartford, Eben Alexander III. Ketika itu, Alexander mengalami koma selama satu minggu setelah terjangkit infeksi meningitis parah. Bahkan tim dokter mengatakan bila seandainya Alexander selamat, otaknya akan mengalami kerusakan permanen. Namun, Alexander justru kemudian bangun dan tidak mengalami masalah kesehatan yang berarti. Selama koma, Alexander mengaku mengunjungi surga yang dipenuhi kerabat yang sudah meninggal. Dari kalimat Alexander, itu bisa dilakukan hanya karena otak primitifnya bekerja mengingat bagian otak untuk berpikir terserang meningitis. Kerja bagian otak paling primitif dan kondisi nyaris mati ini yang diakini sebagai kunci untuk mengintip surga. Pengalaman menjalani kehidupan di ambang kematian itu kemudian dituangkan dalam buku Proof of Heaven, A Nore Surgeon's Journey into the Afterlife. Sontak banyak ilmuwan lain menganggap Alexander mengada-ada. Itulah teori-teori ilmuwan yang bisa menggambarkan keberadaan Tuhan, surga, dan naraka. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!